selamat pagi selamat pagi dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman terima kasih Tuhan memberkati judul peranungan pagi kita pada pagi hari ini adalah mengalah ayat intinya saya ambil dari kejadian 26 ayat 22 ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi tetapi tentang sumur yang ini mereka tidak bertengah ini dinamainya Rehobot dan dia berkata sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini mika ada yang bertanya mengalah itu mudah ada susah banyak orang berkata mengalah itu sulit sebenarnya tidaklah demikian sebab secara natural Tuhan telah memberikan kepada kita respon otomatis untuk mengalah ketika kita sedang berkendara tiba-tiba kendaraan dari arah yang berlawanan menyali mobil kita dari depan sehingga mengambil jalan kita apa yang biasa kita lakukan respon otomatis kita adalah mengurangi kecepatan melakukan penyereman atau bahkan banting setir ke bawah jalan supaya tidak terjadi kecelakaan bisa saja kita marah diperlakukan seperti itu tapi tak memilih mengalah karena menghindari hal yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belak pihak jika menuruti ego sulit sekali bagi kita untuk mengalah ketika mengalah seolah kita merasa sebagai pecundang inilah yang membuat banyak orang memilih untuk sama-sama sakit sama-sama rugi sama-sama hancur dibanding jika harus mengalah padahal jika kita pikir-pikir lagi itu adalah hal yang sangat bodoh dan konyol melihat musuh hancur memang bisa membuat leka tapi apa gunanya jika untuk membuat musuh hancur kita juga harus bersedia hancur demi membuat pesaing bangkrut kita jual rugi bukankah ini sama artinya sama-sama rugi jikakah menuruti ego Isaac bisa saja mengerahkan pasukannya untuk melawan orang-orang gerar yang seenaknya merebut sumur yang sudah mereka gali namun daripada berperang Isaac memilih untuk mengalah sebab perang hanya akan merugikan kedua belak pihak beberapa kali diperlakukan seperti itu Isaac tetap mengalah hingga akhirnya ia mendapati sumur rehobot yang tidak lagi terjadi pertengkaran kemudian Isaac untuk mengalah justru membuat bisnisnya berjalan dengan baik hingga membuatnya sangat kaya belajar dari renungan pagi kita pada hari ini biarlah kita memilih untuk mengalah daripada menuruti ego seperti kata perbahasa lama kalah jadi abu menang jadi arang apa gunanya menang jika kita harus menjadi arang semoga permantuan pagi ini dapat menolong kita untuk memilih lebih untuk memilih lebih mengalah supaya kita bisa menang jika teman-teman merasa terberkati dengan permantuan pagi ini teman-teman boleh share di sosial video kamu sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa apa yang baik yang bertata dalam dunia syurga kamu ucap syukur Tuhan berfirman yang sudah kami dengarkan yang mengajarkan kami untuk mau mengalah sehingga kami boleh menang Tuhan berkatilah kami sepanjang hari ini penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami dalam nama isu sekali berdoa amin selamat menikmati